Api berkobar melalap bangunan rumah dan 4 petak kontrakan di jalan Bambu Duri 5, Pondok Bambu Durian Sawit, Jakarta Timur, Jumat Dinihari. Besarnya api dan minimnya sumber air membuat warga tidak bisa berbuat banyak untuk memadamkan api yang terus merambat kebangunan sekitarnya. Selain membakar bangunan, sebuah mobil, 5 sepeda motor yang berada di halaman rumah pun juga ikut terbakar. Situasi ini pun membuat panik warga. Dugaan kebakaran berasal dari korsetting listrik di plafon rumah. 14 unit mobil pemadam dan 17 petugas pemadam kebakaran dari Sudin Gulkamart, Jakarta Timur dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada api, cuma asap dari atas plafon. Oh, dari atas plafon. Itu di titik mana? Dari titik depan. Depan? Iya, dari ruangan depan. Ini yang kebakar apa nanya, mas? Yang kebakar? Ya, semuanya yang kebakar, cuma yang pas keluar asap dari atas, itu enggak ada api yang pertama, asap yang pertama dilihat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Sofian Pedawus, Anyus melaporkan. Kebakaran melanda sebuah rumah di Jalan Dadap, Mekar, Jaya, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, Kamis Malang. Api terus membesar melalap rumah yang dihuni empat keluarga tersebut. Petugas Tamkar berusaha memadamkan api dan menyelamatkan penghuni rumah. Namun naas, sepas sang suami istri tewas karena tak dapat menyelamatkan diri. Sebelumnya, sang suami berusaha menyelamatkan istrinya, yang sedang tidur saat kebakaran terjadi. Ini kan si suami menolongkan istrinya, setelah sampai di atas, kan di atas istrinya, api sudah mengepung dia, jadi enggak bisa ini lagi. Istrinya saat itu lagi tidur atau seperti itu? Ya, lagi tidur. Artinya suaminya mau menyelamatkan sang istri? Menyelamatkan istrinya. Rumah dua lantai ini pun hangus tak tersisa. Sementara jenazah kedua korban dibawa ke rumah sakit Polri Kramajati, Jakarta Timur. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizki, AY News melaporkan.